Sebelumnya, perlu kalian ketahui bahwa AdSense for Content adalah salah satu dari jenis program Google AdSense yang memperbolehkan pihak ketiga untuk dapat menghasilkan uang melalui AdSense setelah melewati beberapa kriteria yang disediakan oleh Google agar dapat bergabung ke dalam program tersebut. Ada pun salah satu dari kriteria tersebut, yaitu kalian harus mempunyai website atau aplikasi. Video kali ini akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat website atau blog AdSense baru dengan platform WordPress secara gratis tanpa perlu mengikuti berbagai macam tutorial, e-book, panduan, atau jasa lainnya. Kalian hanya perlu menerapkan semua langkah yang kami jelaskan dalam video cara membuat website blog AdSense baru yang SEO friendly tanpa kode. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan aktifkan dial-nya di sini. Dengan begitu, setiap kali kami mengupload video terbaru, kalian akan mendapatkan notifikasi. Oke, jadi plugin apa yang harus diinstal? Oke, karena di sini kita menggunakan platform WordPress, maka untuk membuat website yang SEO friendly, ada beberapa plugin standar yang perlu kalian install. Ada 11 plugin yang harus kalian install dalam video kali ini, di mana kami juga akan menjelaskan tentang detailnya masing-masing. Jadi, simak terus videonya. Oke, langsung saja, let's get started. Jadi, untuk membuatnya tanpa coding, yaitu kita melalui Cpanel ya. Oke, di sini adalah salah satu Cpanel yang disediakan oleh penyedia layanan hosting. Di sini pada tampilan awalnya kita pilih bagian Softacolors Apps Installer ya. Oke, di sini kita pilih WordPress. Kita buka di tab baru saja ya. Ya, ini adalah tampilan awal Softacolors Apps Installer ya. Oke, dengan ini kita lebih mudah untuk memanage installan WordPress kita. Oke, kita pilih saja install now untuk mulai menginstallnya. Oke, di sini kita pilih untuk versinya yang terbaru ya. Oke, untuk URL-nya kita pilih. Kita menggunakan HTTPS ya. HTTPS. Oke. Kemudian untuk nama websitenya kita beri nama dengan blog AdSense ya. Kemudian untuk site description-nya kita beri tips dan trik AdSense. Ini sebagai contoh saja ya. Kalian dapat menyesuaikannya dengan apa yang ingin kalian buat. Oke, pada bagian ini. Untuk akunnya kita beri nama admin. Kemudian kita isikan password-nya. Kemudian untuk email-nya juga ya. Kemudian untuk language-nya kita pilih Indonesia. Karena website ini ditujukan untuk lokal Indonesia ya. Ini adalah setting untuk database-nya. Oke, kita ganti prefix-nya juga ya. Untuk menambah keamanan website kita. Ya, disini pastikan sudah seperti ini. Sisanya biarkan saja seperti ini. Kemudian untuk temanya kita tidak perlu memilihnya terlebih dahulu ya. Nanti kita cukup menggunakan tema default dari bawaan WordPress saja. Oke, untuk email instalasi-nya kita tidak perlu juga. Oke, langsung saja kita klik tombol install. Dalam video kali ini kami sudah menyediakan satu domain-nya dengan ekstensi.website. Untuk menjelaskan video kali ini. Ya, ini adalah tampilan setelah kita berhasil menginstallnya. Sini kita dapat melihat domain utama kita. Dan untuk URL administratif ya. Oke, kita coba lihat untuk URL utamanya terlebih dahulu. Iya, ini adalah URL utama website kita ya. Oke, jadi disini nama websitenya serta deskripsinya sudah ditampilkan sesuai apa yang kita input sebelumnya. Oke, kita langsung saja masuk ke halaman administratifnya. Yaitu dengan mengetikkan menambahkan wp-adminnya pada URL-nya pada link-nya di atas ya. Oke, kita masuk dengan akun kita yang sudah kita buat sebelumnya melalui software college apps installer ya. Oke, kita masuk disini. Oke, kita sekarang sudah masuk ke dalam halaman administratif website WordPress kita ya. Oke, ini adalah tampilan awalnya. Ya, hati-hati. Ini adalah langkah yang pertama-tama harus kita lakukan. Di mana ini merupakan salah satu trik utama saya ketika membuat proyek WordPress baru ya. Yaitu dengan mencentang website kita agar dia menghalangi mesin pencari untuk mengindeksnya. Nah, karena pada saat kita buat dia belum kita setting sebagaimana harusnya terkait optimasi SEO-nya ya. Oke, kemudian kita juga akan menghapus semua halaman default yang telah disediakan ketika kita menginstall WordPress-nya ya. Kita hapus saja untuk semua halamannya. Oke, kita klik disini. Untuk tindakan masal ya. Kita terapkan. Agar daftar yang telah kita centang terhapus. Oke, ini sudah terhapus ya. Kemudian untuk postingannya juga ya. Di sini kita hapus juga ya ini. Seperti yang kami jelaskan sebelumnya ini adalah postingan default yang disediakan WordPress-nya ketika kita pertama kali menginstallnya. Ya, jika sudah kemudian kita hapus juga untuk trash atau sampahnya ya. Kita hapus secara permanen. Ini kita lakukan untuk benar-benar membuat WordPress yang telah kita install fresh ya. Fresh dengan artiannya itu hanya link atau URL utama saja yang dapat untuk diakses ya. Oke, kita untuk halamannya juga kita hapus secara permanen semuanya ya. Kita centang semuanya. Kemudian pilih hapus secara permanen. Kemudian kita terapkan. Untuk menghapus semua halaman yang telah kita hapus sebelumnya ya. Dia akan tapil pada tab trash atau sampah ya. Oke, di sini kita sudah menghapusnya. Oke, sekarang hanya URL utama yang tersedia ya. Oke, kita close saja semua tab yang telah kita buka sebelumnya. Karena kita hanya perlu berfokus pada halaman administratifnya saja ya. Oke, kemudian kita buka menu plugin. Kita lihat plugin yang terinstall ya. Ya, ini adalah plugin default yang juga terinstall setelah kita menginstall WordPress ya. Sama seperti sebelumnya, kita akan menghapusnya semua di sini. Oke, kita centang semuanya. Kemudian kita pilih hapus dan terapkan. Oke, sekarang untuk pluginnya juga kosong ya. Oke. Untuk Akismet nanti kita bisa menggantinya dengan plugin seperti Jetpack ya. Untuk plugin Hello Dolly, kita juga tidak memerlukannya. Pastikan kalian sudah melakukan laka-laka sebelumnya ya. Oke, jika sudah kita mulai untuk menambahkan plugin baru. Dengan mengklik tambah baru pada halaman plugin. Oke, kita akan install plugin pertama kita di sini. Oke, pada menu pencariannya kita ketikan Add Inserter ya. Ini adalah plugin yang ingin pertama kita install ya. Untuk website atau blog kita. Ini tujuannya yaitu kita untuk dapat dengan mudah memasukkan kode ya. Pada bagian manapun di halaman website kita ya. Oke, kita klik di sini. Pasang sekarang. Ya, kita klik. Oke. Maka proses install atau memasang sedang berjalan. Oke, kita tunggu sebentar ya. Ya, sekarang sudah terinstall ya. Oke, kita langsung saja klik aktifkan. Untuk mengaktifkan plugin pertama kita. Ya, di sini cukup kita aktifkan saja ya. Untuk settingnya nanti bisa kita sesuaikan ya. Ya, kemudian kita tambahkan plugin yang kedua. Oke, jadi pada kolom pencariannya kita ketikan plugin auto image attribute ya. Oke, kenapa kami merekomendasikan plugin ini? Karena plugin ini adalah plugin yang akan mempermudah kita dalam menulis konten. Terutama pada saat kita memasukkan gambar. Maka, attribute yang harus diisi untuk gambar yang telah di upload tersebut. Oke, akan secara otomatis terinput berdasarkan nama dari file yang kita upload tersebut. Oke, kita setting di sini. Untuk centangnya biarkan saja seperti ini ya. Oke, bagian ini juga. Kemudian untuk basic SEO settingnya. Pastikan telah di centang ya. Oke, pastikan sudah seperti ini. Kemudian klik save settings ya. Oke. Untuk plugin kedua sudah terinstall ya. Kemudian kita tambah lagi untuk plugin yang ketiga. Oke, kita klik menu plugin dan submenu. Tambah plugin baru ya. Oke, kemudian untuk plugin yang ketiga yaitu kita akan menginstall plugin untuk kontek ya. Sini kami menggunakan plugin kontek form 7 ya. Karena ini adalah versi gratis yang terbilang cukup lengkap untuk fiturnya ya. Oke, jadi kami menggunakan ini. Dalam video kali ini, kalian dapat menggunakan plugin lainnya seperti web forms ya atau lain sebagainya. Oke, untuk sekarang kita tidak perlu mengaturnya terlebih dahulu ya. Kalian dapat mengaturnya setelah membuat halaman untuk kontak ya. Kontak website kalian. Oke, langsung saja kita menuju plugin yang keempat. Untuk ditambahkan. Oke, disini plugin yang keempat adalah plugin untuk daftar isi ya. Untuk pluginnya kami menggunakan Easy Table of Contents. Kalian dapat menggunakan yang lainnya juga. Ini merupakan salah satu plugin yang penting terkait optimasi SEO ya. Langsung saja kita aktifkan setelah menginstallnya. Kemudian kita setting saja ya. Dengan plugin ini, kita dapat membuat link jam pada Google ya. Ketika dia ditampilkan pada hasil pencarian. Oke, untuk settingsnya kita atur seperti ini. Untuk support, kita biarkan pada halaman saja. Kemudian untuk postingan kita pilih auto insertnya ya. Kita centang. Oke, untuk posisinya kita letakkan default saja. Ini adalah kita set 2 ya untuk dia akan ditampilkan ketika ada 2 dari judul ya. Oke, untuk labelnya kita beri daftar isi. Kemudian ini kita centang ya untuk initial view-nya. Lalu untuk counternya kita pilih non saja. Karena kita agar dia lebih fleksibel ya. Jadi misalnya kalian ingin angka pada daftar isinya maka kalian hanya perlu menuliskan angka misalnya subbab 1, B, subbab 2, C, dan subbab 3 ya. Oke. Pastikan sudah seperti ini untuk settings dan pilihannya. Oke, langsung saja kita tambahkan untuk plugin yang selanjutnya. Kita coba lihat hasil pencariannya. Oke, kita coba cari dulu. Dengan cookie consent seperti ini. Ya, untuk plugin GDPR-nya kami menggunakan login ini ya. Pastikan tampilannya sebenarnya seperti ini. Ini juga adalah merupakan versi gratis yang memiliki fitur yang terbilang sudah cukup lengkap ya. Oke, langsung saja setelah kita install, kita aktifkan. Oke, kita settings untuk pluginnya. Oke, ini adalah tampilan awal dari halaman pengaturannya ya. Oke, untuk bagian ini kita pilih sticky saja ya. Kemudian untuk on height-nya kita pilih disappear saja ya. Untuk mengurangi loading dari halaman website kita ya. Karena jika animate, otomatis dia bisa menggunakan javascript ya. Oke. Pastikan sudah seperti ini. Untuk setting yang optimalnya. Kemudian untuk pada show again. tab-nya ya. Kita... Ini kita biarkan. Untuk tampil di kiri. Untuk itu kita pilih no. Untuk... Teks baca selengkapnya kita ubah. Oke. Untuk ini kita klik yes. Seperti ini ya. Dan pada bagian ini kita klik. Kita yes-kan juga ya. Oke, kita update. Settings atau pengaturan kita. Kemudian untuk tab customize cookie bar-nya. Ini kita sesuaikan dengan apa yang ingin kita tampilkan. Oke. Di sini kita cukup menggantinya dengan bahasa Indonesia ya. Karena di sini kita membuat website bahasa Indonesia. Kalian dapat menyesuaikannya dengan bahasa yang ingin kalian gunakan. Yang tentunya juga harus sesuai dengan bahasa yang digunakan pada website kalian. Oke, kita gunakan Google Translate saja. Untuk menerja bahkan-nya agar lebih cepat ya. Oke, kita paste. Iya. Kita copy ya. Oke, kita paste di sini. Oke, sudah cukup ya. Oke, kita ganti. Kemudian jika sudah kita update settings-nya. Kemudian untuk tab selanjutnya kita ubah text-nya dengan terima. Untuk warnanya kita sesuaikan dengan warna tema yang ingin kita gunakan ya. Bagai contoh, misalnya kalian ingin membuat website bertema Indonesia. Mungkin kalian bisa membuatnya dengan warna yang dominan, yaitu warna merah ya. Oke, untuk bagian ini kita pilih tolak ya. Seperti ini. Kita simpan pengaturannya. Kemudian kita ganti juga ini dengan... Oke. Preferensi cookie ya. Oke, ini kita sesuaikan dengan warnanya. Untuk contoh, dalam video kali ini kami menggunakan warna biru saja ya. Sebagai warna utamanya. Kemudian untuk read more link-nya kita ganti dengan baca selangkapnya. Oke, kita tampilkan sebagai button di sini. Kemudian untuk URL atau page-nya kita pilih URL saja ya sementara. Karena kita masih belum memiliki halaman pada website kita ya. Oke, di sini kita hanya fokus untuk membuat website baru dengan login-nya agar SEO friendly ya. Oke, cukup seperti ini. Untuk settings ya. Oke, kita update untuk pengaturannya. Kemudian untuk bagian tab advanced. Di sini kita biarkan seperti ini. Di sini juga tidak perlu kita ubah lagi ya. Oke. Oke, untuk sementara. Kita sudah settings ya. Oke, langsung saja kita install dan tambahkan plugin berikutnya. Plugin berikutnya. Dalam video kali ini yaitu adalah plugin untuk gambar ya. Untuk memberi watermark pada gambar. Di sini kami menggunakan plugin image watermark. Ini tujuannya yaitu untuk memberi tanda pada gambar yang kita upload dengan brand kita ya. Ini tujuannya untuk agar gambar yang telah kita upload tersebut artinya adalah gambar dari website kita. Oke, kita cari dengan mengetikan image watermark. Pada pencarian di halaman tambah pluginnya. Kami menggunakan plugin yang ini ya. Oke, kita pasang sekarang saja. Kita langsung aktifkan saja ya. Karena kita akan men-settingsnya langsung setelah diaktifkan. Oke. Agak sebentar dia masih loading. Kita akan men-settingsnya langsung setelah di atas 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 di atas. Ya, ini adalah tampilan dari halaman pengaturan untuk plugin image watermark ya. Untuk PHP library-nya kita cukup membiarkannya dengan pilihan seperti itu ya. Oke, kemudian untuk automatic watermarking-nya kita centang. Bagian manual-nya juga kita centang ya. Oke. Di centang seperti ini. Oke, untuk post-nya kita centang. Untuk bagian front-end watermarking-nya kita biarkan kosong ya. Untuk deactivation-nya kita biarkan kosong. Oke, kita centang saja ya. Untuk front-end watermarking-nya. Untuk pengaturan yang optimal. Kemudian untuk letaknya kita letakkan pada bawah bagian kanan. Lalu sisanya kita biarkan seperti ini. Oke. Kita pilih gambar untuk menjadi watermark dari setiap gambar yang kita upload ya. Oke, disini kami sudah menyediakan salah satu gambar. Sebagai contoh dalam video kali ini. Oke, kita gunakan gambar ini ya. Oke, ini adalah gambar utama untuk website. Dalam contoh kali ini. Oke. Ya, kita klik saja ya. Dapat kalian lihat juga disana. Disana attribute untuk gambarnya setelah ditambahkan secara otomatis dengan plugin yang kita install sebelumnya. Yaitu auto image attributes ya. Oke, pastikan kalian telah menyamakan settings-nya. Seperti ini. Kemudian kita save saja ya. Untuk pengaturannya. Oke. Oke, disini masih ada pemberitahuannya bahwa watermark tidak bisa diterapkan. Oh ya. Kita belum mencentang pada bagian enable watermark for ya. Oke, kita pilih. Pilih. Biasanya untuk pilihannya dia menyesuaikan dari tema yang kita gunakannya. Oke, disini kita jentang saja bagian yang kita perlu. Oke, tunggu sebentar. Sebelumnya, perlu kalian garis bawahi bahwa untuk pilihannya disini, pada bagian enable watermark for, dia itu tergantung pada template atau tema yang digunakan dalam website kita ya. Dalam contoh ini kami, kita gunakan sebagai standar saja ya. Yaitu pada full, large, medium, dan sisanya seperti ini. Untuk pengaturan standarnya ya. Oke, pastikan lagi kalian sudah memilih pengaturannya seperti ini ya. Kemudian klik simpan. Oke, ini adalah untuk pengaturan atau settings plugin image watermark. Oke, kita akan lanjut. Kita masuk ke halaman plugin yang terpasang terlebih dahulu. Oke. Kita lanjut saja ya. Untuk menginstall plugin yang berikutnya. Oke, ini adalah ke-6 plugin yang telah kita install sebelumnya. Oke, selanjutnya yaitu kita tambah baru saja ya. Kita klik tombol tambah baru untuk menambahkan plugin. Oke, plugin selanjutnya yaitu adalah plugin inline related post. Kita coba ketikan seperti ini terlebih dahulu. Oke. Ini adalah hasil dari pencariannya. Dapat kalian lihat di sini banyak versinya juga ya. Dalam video kali ini kami akan menggunakan plugin ini. Pastikan gambarnya seperti ini. Kemudian kita pasang saja. Kita install ya. Oke. Proses install berjalan. Jika sudah selesai kita aktifkan saja. Kita klik aktifkannya. Maka dia akan secara otomatis menampilkan halaman baru. Ini adalah tampilan awal setelah kita mengklik dan mengaktifkan plugin inline related post ya. Oke. Di sini kita lanjutkan dengan versi gratis saja. Karena untuk versi gratisnya saja dia sudah terbilang mencukupi ya. Ini juga merupakan plugin yang seringkali di install ya. Pada tiap website WordPress. Untuk memulai settingsnya kita klik jentang aktifkan. Kemudian di sini kita ganti tulisannya dengan baca juga. Kalian dapat menyesuaikannya. Sesuai preferensi kalian ya. Misalnya seperti lihat juga atau baca juga dan lain sebagainya ya. Di sini kami menggunakan kata baca juga. Untuk stylenya kita sesuaikan saja dengan template atau tema WordPress kita ya. Oke. Di sini kita biarkan seperti ini saja. Kemudian selanjutnya kita Pastikan sudah seperti ini ya. Oke. Kita save saja. Untuk menyimpan perubahannya. Oke. Iya. Oke. Kiranya sudah cukup ya. Untuk pengaturan pada plugin Inline ini ya. Oke. Kita Oke. Kita lanjutkan saja untuk menginstall plugin selanjutnya. Kita klik Menu Plugin Kita lihat Plugin yang terpasang. Oke. Tinggal Sekitar tiga plugin lagi ya. Untuk menginstall Semua Plugin Dalam video kali ini Yaitu ada Sebelas plugin standar Yang harus diinstall Untuk membuat Website Dengan Platform WordPress Yang SEO Friendly ya. Oke. Plugin selanjutnya yaitu adalah Jetpack Nah. Karena ini plugin yang terbilang cukup Popular Maka Dia Tampil pada halaman pertama Ketika ingin menambahkan pluginnya Kita install Dan Aktifkan saja langsung Banyak yang menyarankan bahwa Jetpack Bukanlah Plugin Yang cocok Untuk website yang Baru ya. Karena Dia terbilang Dapat Memperlambat Website kita Namun kami disini Menggunakannya karena Ada beberapa Modul Atau pengaturan Yang dapat Kita non-aktifkan Untuk dapat membuatnya Lebih Cepat Oke disini Kami sudah login Dengan Akun Jetpack ya. Ketika Kita Meng-installnya Ini adalah Halaman Untuk Login Agar kita dapat Mulai menggunakan Plugin Jetpack Oke Kita kembali ke Plugin Terpasangnya Kita coba Repress Halamannya terlebih dahulu Oke Nah sekarang Menu Jetpack Sudah ditambahkan ya Karena kita telah Menginstallnya Sebelumnya Oke kita Klik saja Menu tersebut Ya ini adalah Tampilan Awal Halaman Login Jetpack Oke Kita login Kembali ya Untuk memulai Settingsnya Pada Bagian ini Kita klik Siapkan Jetpack Nanti setelah ini Baru kita Nonaktifkan Untuk plugin Yang dapat membuat Jetpack Jadi Lambat Tujuan Dari Penggunaan Plugin Jetpack ini Yaitu Kita Membutuhkan CDN Atau Content Delivery Network Yang disediakan Oleh Jetpack Dimana Itu dapat Kita dapatkan Secara gratis Dengan Menggunakan Jetpack Oke Kita Login Disini Kalian dapat Loginnya Dengan Akun Google Kalian Agar Lebih Cepat Oke Disini Saya akan Login Dengan Akun Jetpack Saya Oke Tunggu Sebentar Selain Daripada Itu Jetpack Juga Menyediakan Filter Dan Fitur Komentar Dimana Itu Juga Akan Mencegah Spam Yang Masuk Ke Komentar Yang Terdapat Pada Website Kita Jadi Sebenarnya Menggunakan Jetpack Itu Bukanlah Sesuatu Yang Tidak Baik Itu Hanya Pendapat Dari Beberapa Orang Pada Dasarnya Untuk Menggunakannya Itu Kita Harus Menyesuaikannya Dengan Preferensi Kita Tunggu Sebentar Dia Masih Loading Setelah Kita Login Maka Dia Akan Tampil Seperti Ini Ada Pilihan Paket Apa Yang Ingin Kita Gunakan Kita Scroll Saja Ke Bagian Paling Bawah Dengan Mengklik Tombol Mulai Gratis Untuk Menggunakan Fitur Jetpack Yang Free Version Ini adalah Tampilan Dashboard Dari Plugin Jetpack Sebelum Sebelum Kita Menon Aktifkan Model Yang Tidak Terpakai Dalam Plugin Jetpack Kita Masuk Ke Menu Pengaturan Terlebih Dahulu Ini Ini adalah Untuk Pengaturan Keamanan Untuk Bagian Ini Kita Biarkan Seperti Ini Saja Oke Kemudian Perlindungan Terhadap Serangan Paksa Atau Brute Force Kita Biarkan Aktif Saja Oke Untuk Sisanya Biarkan Seperti Itu Kemudian Kita Buka Tab Performa Oke Kita Aktifkan Saja Untuk Akselerator Situs Ini Adalah Salah Satu Tujuan Otoma Kita Menggunakan Plugin Ini Dimana Dia Akan Memberikan CDN Otomatis Dari Jetpack Oke Untuk Menu Tulisan Kita Biarkan Bagian Itu Seperti Ini Oke Pada Bagian Ini Kita Biarkan Saja Karena Kita Akan Menon Aktifkan Modul Setelah Itu Oke Kita Lanjutkan Ke Tab Menu Berbagi Ini Adalah Menu Share Untuk Menambahkan Tombol Social Media Pada Postingan Kita Kita Cintang Saja Kita Nyalakan Saja Cintang Keduanya Seperti Itu Oke Untuk Diskusi Ini Adalah Fitur Komentar Yang Disediakan Oleh Jetpack Selain Ini Juga Dapat Mencegah Spam Kita Dapat Menambahkan Fitur Agar Orang Yang Berkomentar Dapat Berlangganan Pada Email Atau Surel Yang Terakhir Yaitu Untuk Tab Menu Traffic Traffic Kita Biarkan Saja Seperti Itu Kita Scroll Kebawah Kemudian Untuk Site Verification Kita Biarkan Kosong Saja Karena Kita Tidak Memerlukan Settings Jetpack Untuk SEO Search Engine Optimization Oke Lanjut Kita Lanjutkan Dengan Mengklik Pada Bagian Bawah Yaitu Modul Sini Kita Dapat Melihat Modul Apa Saja Yang Aktif Dalam Login Jetpack Sini Dapat Kita Lihat Dafternya Kalian Dapat Mengaktifkan Modul Yang Ingin Kalian Gunakan Namun Untuk Optimasi Agar Optimal Kami Sarankan Untuk Menyamakannya Dengan Settings Atau Pengaturan Kami Dalam Video Kali Ini Oke Yang Ini Kita Kita Centang Saja Untuk Di Non Aktifkan Secara Masal Kita Centang Login Yang Ingin Kita Non Aktifkan Oke Untuk Ini Juga Kita Centang Untuk Tail Gallery Kita Juga Tidak Memerukannya Oke Pastikan Sudah Tercentang Semuanya Kemudian Kita Non Aktifkan Langkah Ini Dapat Meningkatkan Kecepatan Yang Dibilang Lambatnya Dari Jetpack Padahal Itu Sebenarnya Hanya Fitur Dari Jetpack Yang Terbilang Berlebihannya Maka Maka Kita Dapat Memilahnya Dan Bagian Mana Saja Yang Ingin Kita Aktifkan Modulnya Kita Sesuaikan Seperti ini Agar Optimal Untuk Speed Atau Kecepatan Websitenya Oke Kiranya Seperti itu Untuk Pengaturan Plugin Jetpack Oke Kita lanjut Saja Untuk Menginstall Plugin Berikutnya Oke Pastikan Sudah Seperti ini Ya Daftarnya Kita Klik Tombol Tambah Baru Saja Untuk Menambahkan Plugin Yang Selanjutnya Yaitu Adalah Plugin Catch Disini Kami Menggunakan Plugin Lightspeed Catch Ya Kenapa Kami Menggunakan Plugin Ini Dalam Video Kali Ini Karena Ini Adalah Plugin Yang Gratis Ya Pastinya Dengan Fitur Yang Cukup Bagus Ya Kalian Dapat Menggunakan Plugin Lainnya Seperti WP Rocket Atau WP Super Catch Ya Dan lain Sebagainya Namun Dalam Video Kali Ini Kami Lebih Merekomendasikan Untuk Menggunakan Ini Saja Karena Dia Terbilang Cukup Bagus Serta Dengan Fitur Dengan fitur Lengkap Juga Nah Disini Setelah kita Install Kita Jangan Kita aktifkan Terlebih dahulu Untuk plugin Catch Setelah Kita Kita Melakukan Perubahan Terhadap Website Kita Jadi Kita Biarkan Saja Dia Tidak Aktif Untuk Saat Ini Kita Lanjutkan Dengan Menambahkan Plugin Yang Selanjutnya Oke Selanjutnya Yaitu Adalah Plugin One Side Nol Oke Ini Adalah Plugin Untuk Web Push Notification Kita Install Saja Kita Pasang Sekarang Tujuan Untuk Menginstall Plugin Ini Yaitu Adalah Agar Setiap Visiter Atau Pengunjung Website Kita Yang Berkunjung Ke Situs Kita Dia Akan Diberikan Konfirmasi Untuk Berlangganannya Berlangganan Disini Maksudnya Bukan Melalui Email Namun Langsung Melalui Browser Jadi Setiap Kali Kita Mengerbitkan Postingan Baru Pengguna Tersebut Akan Mendapatkan Notifikasi Oke Disini Adalah Tampilan Tampilan Awal Dari Plugin Ini Oke Disini Adalah Perintah Yang Harus Dilakukan Untuk Dapat Menjalankan Plugin Kita Diminta Untuk Membuat Akun Terlebih Dahulu Untuk Mendapatkan App K Dan K Pendukung Lainnya Agar Kita Dapat Menjalankannya Oke Kita Mulai Disini Ini adalah Situs Website Dari One Sainal Kita Klik Tombol Start For Free Selain Dari Plugin One Signal Ini Banyak Juga Plugin Yang Lainnya Seperti Subscriber Dan Lain Sebagainya Untuk Subscriber Itu Adalah Plugin Dari Nail Petel Oke Disini Kalian Dapat Mendaptarnya Secara Manual Seperti Ini Dengan Memasukkan Akun Password Dan Nama Perusahaan Atau Organisasi Jika Sudah Kalian Buat Saja Dan Klik Tombol Create Account Karena Disini Kami Menggunakan Email Google Jadi Kami Jadi Cukup Kita Klik Tombol Masuk Dengan Akun Google Saja Ya Pilih Akun yang Kalian Gunakan Untuk Mendaftar Di situs Website One Signal Ya Oke Tunggu sementar Dia masih loading Ya Oke Perlu Kalian Ketahui Juga Bahwa Plugin Ini Juga Di install Oleh Situs Web Yang Besar Seperti Website Berita Ya Biasanya Juga Menggunakan Plugin Ini Oke Ini Adalah Tampilannya Kita Diminta Untuk Memberikan Nama Aplikasi Atau Nama Website Kita Namanya Saja Kita Isi Sembarang Saja Di Sini Kita Tuliskan Seperti Ini RM Website Kemudian Pilih Dan Klik Web Push Kemudian Klik Tombol Next Maka Dia Langsung Diproses Ya Oke Kita Tunggu Sebentar Ya Maka Tampilan Selanjutnya Adalah Seperti Ini Jika Website Kalian Bukan Berasal Dari Platform WordPress Maka Kalian Dapat Memilih Typical Site Ya Karena Disini Kita Menggunakan Platform WordPress Jadi Kita Milih Yang Di Tengah Kemudian Kita Klik Dan Pilih Icon WordPress Kita Beri Nama Aplikasi Kita Disini Situs Website Kita Disini Adalah URL Atau Domain Utama Kita Ini Adalah Domain Yang Sudah Saya Sediakan Untuk Menjelaskan Video Kali Ini Kemudian Gambarnya Kita Upload Agar Dia Menjadi Default Jika Dia Tidak Dapat Melawat Di Halaman Atau Server Kita Disini Kita Utama Kita Kita Upload Dan Kita Pilih Oke Pastikan Sudah Seperti Ini Untuk Pengaturannya Jika Sudah Kita Klik Save Saja Untuk Menyimpan Nah Kita Akan Mendapatkan Appid Dan Apig Kita Copy Ini Masing Masingnya Kita Kita Klik Disini Untuk Dicopy Sudah Dercopy Ke Clipboard Kita Kemudian Pada Settings Di Halaman Administratif Website Kita Kita Pastikan Kemudian Untuk Api Key Disini Kita Pastikan Halaman Disini Kita Hilangkan Bintang Untuk Bagian Safari Web ID Kita Biarkan Kosong Saja Pastikan Sudah Sama Ya Oke Jika Sudah Pastikan Sama Seperti Ini Ya Untuk Ini Kita Cintas Seperti Ini Kemudian Sisanya Cukup Seperti Itu Ya Oke Jika Sudah Kita Lanjutkan Ke Bagian Selanjutnya Disini Kita Ganti Untuk Judul Notifikasinya Kalian Dapat Menyesuaikannya Dengan Preferensi Website Yang ingin Kalian Buat Ya Disini Kami Tuliskan Seperti Itu Ada Update Terbaru Silahkan Cek Seperti Itu Kemudian Untuk Subscription Bell Bell Kita Nonaktifkan Saja Ya Disini Kita Isi Seperti Ini Klik Lanjutkan Untuk Mendapatkan Notifikasi Ya Kemudian Untuk Tombolnya Kita Beri Dengan Nilai Terima Dan Untuk Cancel Button Kita Beri Nilai Betal Oke Selanjutnya Sesuaikan Saja Seperti Ini Kalian Dapat Menggantinya Sesuai Dengan Yang ingin Kalian Gunakan Oke Untuk Sitename HTTP Online Kita Berikan Dengan URL Utama Kita Oke Untuk Judulnya Juga Kita Samakan Saja Dengan Judul Website Kita Yaitu Blog AdSense Oke Ini Kita Samakan Saja Kemudian Yang Selanjutnya Yaitu Ada Mobile Berjudul Dengan Blog AdSense Juga Disini Oke Pastikan Sudah Seperti Yang Di atas Kemudian Untuk Disini Kita Beri Judulnya Dengan URL Atau Termain Utama Kita Tidak Apa Untuk Pesannya Yaitu Terima Kasih Atas Kunjuan Anda Untuk Konfirmasi User Yang Telah Klik Tombol Terima Di atas Tadi Oke Untuk Sisanya Biarkan Saja Seperti Itu Jika Sudah Klik Tombol Say Untuk Menyimpan Pengaturannya Sudah Tersimpannya Untuk Pengaturan Plugin One Signal Kita Oke Sekali lagi Harap Perhatikan Settings Seperti Ini Sudah Kami Buat Agar Optimal Yang Artinya Tidak Akan Terlalu Mempengaruhi Performa Dari Website Kalian Oke Jika Sudah Kita Langsung Saja Kembali Ke Halaman Plugin Yang Terpasang Untuk Menginstall Plugin Yang terakhir Yaitu adalah Plugin SEO Plugin US Kita Cek Dulu Ya Disini Kita Belum Menginstall Oke Kita Langsung Saja Kita Klik Kita Klik Tombol Baru Ya Untuk Menambahkan Plugin Baru Disini Untuk Tab Ini Kita Close Saja Karena Kita Sudah On Settings Saja Kita Ketikan Saja US Pada Kolom Pencarian Di Halaman Tambah Plugin Baru Ya Ini Adalah Plugin US SEO Oke Pastikan Tampilannya Seperti Ini Untuk Plugin SEO Sendiri Juga Banyaknya Tersedia Jenisnya Seperti Rank Math Dan Sebagainya Namun Disini Kami Lebih Menyarankan Untuk Menggunakan US SEO Saja Karena Ini Terbilang Lebih Complete Atau Lengkap Ya Karena Kita Disini Juga Dapat Menyesuaikan Segala Macam Pengaturan Search Engine Optimization Ya Oke Setelah Kita Install Dan Aktifkan Maka Kita Langsung Saja Masuk Ke Halaman Pengaturannya Ini Adalah Tampilan Awal Dashboard Dari Yoast SEO Ya Oke Ini Adalah Dashboard Oke Kita Langsung Saja Klik Menu Fitur Ini Adalah Fitur Yang Ingin Kita Gunakan Di Website Kita Ya Kalian Dapat Memilahnya Disini Untuk Di Non Aktifkan Untuk Analisis Keterbacaan Kita Non Aktifkan Saja Karena Tidak Terlalu Perlu Ya Dan Sisanya Kita Biarkan Oke Untuk Menghitung Text Kita Juga Non Aktifkan Untuk Sisanya Kita Biarkan Saja Aktif Ya Jika Sudah Selesai Simpan Perubahan Kalian Untuk Menerapkan Perubahannya Oke Oke Kita Lanjutkan Untuk Verifikasi Website Kita Ya Pada Bagian Webmaster Tools Oke Disini Kita Akan Verifikasi Website Kita Ke Google Terlebih Dahulu Oke Dia Akan Secara Otomatis Setelah Kita Mengklik Link Di Halaman Plugin Yoast Ya Kita Klik HTML Tag Maka Akan Muncul Tampilan Seperti Ini Kita Kopikan Kode Yang Tampil Tersebut Halaman Dari Yoast SEO Di Website Kita Kita Cukup Ambil Bagian Content Saja Oke Kita Langsung Saja Kembali Ke Halaman Webmaster Tools Verification Untuk Untuk Kita Tempelkan Kode HTML Tag Simpan Perubahan Kalian Sebelumnya Kemudian Kita Langsung Saja Verifikasi Ini Tadi Sudah Kita Tambahkan Pada Pengaturan Di Plugin Kita Dan Kita Klik Verify Untuk Memverifikasinya Oke Tunggu sebentar Ya Sekarang Situs kita Sudah Diverifikasi Oleh Google Kita Dapat Membuka Search Console Atau Tool Untuk Website Lainnya Lakukan Hal Yang Sama Untuk Search Engine Bing Yandex Juga Untuk Baidu Sepertinya Kita Tidak Memperlukannya Karena Search Engine Baidu Itu Adalah Bahasa Lokalnya Itu Dia Menggunakan Bahasa Cina Jadi Mereka Tidak Menggunakan Bahasa Dasarnya Dengan Bahasa Inggris Kita Lanjutkan Dengan Pengaturan Tampilan Pencarian Disini Kalian Dapat Mengganti Pemisah Judulnya Untuk Judul SEO Kalian Dapat Menggantinya Dan Menyamakannya Seperti Ini Disini Kalian Dapat Memilih Orang Atau Organisasi Disini Kita Pilih Organisasi Saja Kemudian Kita Upload Logo Utama Website Kita Pastikan Untuk Jodohnya Seperti Itu Ya Oke Untuk Keterangannya Kita Beri Ini Adalah Keterangan Website Saya Oke Jika Sudah Klik Simpan Pastikan Sudah Seperti Itu Kemudian Kita Lanjut Untuk Mengubah Setting Selanjutnya Yaitu Adalah Post Kita Pastikan Seperti Ini Untuk Tanggalnya Kita Sembunyikan Kemudian Bagian Ini Kita Biarkan Tampil Saja Kemudian Untuk Judul SEO Kita Pilih Dengan Pola Seperti Ini Ini Adalah Salah Satu Bagian Pentingnya Yaitu Pada Meta Description Kalian Harus Menambahkan excerpt Seperti Ini Caranya Dengan Insert Snippet Variable Pastikan Polanya Yaitu Title Sepertor Dan Site Title Seperti Itu Untuk Optimasi SEO Yang Maksimal Oke Ini Semua Berkaitan Dengan On Page SEO Oke Langsung Saja Kita Lanjutkan Untuk Bagian Berikutnya Yaitu Pada Bagian Media Oke Dia Masih Loading Tunggu Sebentar Oke Kita Lanjutkan Pada Bagian Selanjutnya Sekali Lagi Pastikan Seperti Itu Oke Pada Bagian Medianya Kita Biarkan Saja Seperti Ini Untuk URL Media Dan Lampirannya Kita Biarkan Yes Saja Kemudian Pada Bagian Taxonomy Untuk Kategorinya Kita Biarkan Tampil Saja Di 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 Search Engine Dengan Pola SEO Titlenya Seperti itu Kemudian Dengan Meta Description Dengan Excerpt Untuk Tag Kita Biarkan Tidak Tidak Agar Tidak Tidak Tampil Di Search Engine Yang Artinya Dia Tidak Di Index Google Karena Untuk Tag Itu Biasanya Dia Hanya Berisi Sedikit Konten Yang Artinya Value Atau Nilainya Terhadap Search Engine Itu Adalah Sedikit Jadi Kita Tidak Memerlukan Untuk Tag Di Index Oleh Search Engine Google Untuk URL Kategorinya Kalian Dapat Menyalakannya Atau Mematikannya Juga Disini Kita Matikan Saja Dengan Memilih Tombol Sembunyi Oke Pastikan Sudah Seperti Ini Untuk Pengaturan Yang Optimal Kemudian Untuk Bagian R-Ship Disini Kita Aktifkan Saja Kemudian Untuk Tampilkan R-Ship Pada Search Engine Kita Pilih Tidak Saja Untuk Judul Dari Penulisnya Kita Beri Seperti Ini Kalian Dapat Menyesuaikannya Sesuai Preferensi Kalian Seperti After Add Atau Pengarang Di Dan Lain Sebagainya Pengaturan R-Ship Tanggal Kita Atur Seperti Ini Ya Kemudian Untuk Terapkan R-Ship Tanggal Kita Pilih Tidak Saja Kemudian Untuk Halaman Khususnya Disini Kalian Dapat Juga Menggantinya Dengan Preferensi Kalian Seperti Ini Oke Jika Sudah Klik Simpan Perubahan Untuk Menerapkan Perubahannya Oke Oke Disini Perubahan Sudah Berhasil Disimpan Kemudian Untuk Yang berikutnya Yaitu Pengaturan Breadcrumbs Kalian Dapat Mengaktifkannya Disini Ini Pada Dasarnya Sesuai Dengan Tema Yang Kita Gunakannya Beberapa Tema Dia Menyediakan Pengaturan Breadcrumbs Pada Pengaturan Dalam Temanya Karena Disini Kita Tidak Memerukannya Jadi Kita Biarkan Nonaktif Saja Kemudian Untuk RSS Settings Kita Biarkan Saja Seperti Default Atau Bawaan Dari Ketika Setelah Menginstall Yoast SEO Plugin Sekarang Sudah Cukup Pastikan Kalian Telah Menerapkannya Seperti Yang Sudah Kami Jelaskan Disini Untuk Optimasi SEO Yang Optimal Kita Lanjutkan Ke bagian Menu Selanjutnya Yaitu Sosial Disini Kalian Dapat Memasukkan Link Akun Media Sosial Kalian Agar Dia Dibaca Oleh Yoast Disini Untuk Pengaturan Facebook Kita Biarkan Seperti Itu Saja Dan Untuk Pengaturan Default Jika Kalian Menambahkan Gambar Default Kemudian Untuk Bagian Twitter Pastikan Sudah Seperti Itu Juga Oke Dan Ini Biarkan Saja Untuk Pinterest Kalian Dapat Mengklaim Website Kalian Di sana Dengan Memasukkan Kode Jika Sudah Klik Tombol Simpan Perubahan Untuk Menyimpan Perubahan Yang Sudah Kita Terapkan Oke Selanjutnya Kita Akan Coba Lihat Pengaturan Alat Disini Kita Dapat Menimpor Dan Expor Pengaturan Yoast SEO Kita Atau Mengubah SD Access Itu Terbilang Sedikit Teknis Jadi Disini Kami Tidak Akan Menjelaskannya Oke Untuk Sementara Biarkan Saja Seperti Bawaan Default Oke Jika Sudah Maka Kita Lanjutkan Dengan Klik Pengaturan Dan Pilih Permalink Disini Kita Akan Mengubah Permalink Atau Ini Adalah Cara Penulisan URL Kita Dari Situs Platform WordPress Dimana Untuk Pengaturan Yang optimal Kita Menggunakan Nama tulisan Karena Perkembangan Search engine Yaitu Dia juga Dapat Membaca URL Dengan Bahasa Manusia Jadi Kita Hanya Perlu Menuliskan Kata Kata Yang Biasa Pada URL Kita Jadi Kita Pilih Seperti Itu Oke Untuk Sisanya Biarkan Saja Seperti Bawaan Default Dari WordPress Oke Jika Sudah Simpan Perubahannya Ini Adalah Proses Penyimpanannya Oke Dapat Kita Lihat Disini Ini Adalah Tampilan Utama Halaman Utama Dari Website Kita Oke Kemudian Kita Lihat Untuk XML Sitemap Ini Yang Sudah Disediakan Oleh Yoast Dan Pastikan Yang Tampil Hanya URL Ini XML Ini Maksudnya Adalah Bagian Mana Dari Website Yang Ingin Kita Index Pada Search Engine Oke Jika Sudah Seperti Itu Kemudian Lanjutkan Dengan Klik Menu Membaca Oke Jangan Lupa Ini Adalah Langkah Yang Pertama Kita Lakukan Ketika Kita Memulai Pengaturan Website Kita Hilangkan Centangnya Kembali Yang Artinya Kita Sekarang Sudah Memperbolehkan Untuk Search Engine Agar Mengindeks Website Kita Disini Kita Sudah Menyimpannya Oke Selanjutnya Untuk Melanjutkannya Yaitu Kita Aktifkan Plugin Cage Kita Disini Kita Sudah Dapat Mengaktifkannya Karena Tidak Ada Perubahan Lagi Terhadap Website Kita Untuk Sementara Agar Kita Dapat Mengaktifkannya Sekarang Oke Dan Pastikan Dengan Meng Clear All Atau Buraj All Catch Kita Catch Website Kita Nah Disini Catch Website Sudah Dibersihkan Kita Coba Lihat Halaman Utama Website Kita Ini Adalah Tampilan Dari Halaman Utama Website Kita Sekarang Kalian Dapat Menyesuaikannya Atau Menambah Postingan Atau Halaman Baru Kalian Juga Dapat Ganti Tema Atau Template Website Kalian Dan Lain Sebagainya Ya Kira-kira Itulah Langkah Yang Harus Kalian Terapkan Untuk Website Baru Kalian Jangan Lupa Like Share And Subscribe Untuk Video Kami Yang Lain Terima Kasih Kami 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 Kami